Pemirsa upaya antusias warga Batanghari yang berjubahku memadamkan kebakaran di lokasi sumur minyak ilegal di Desa Jepak, Kecamatan, Muarat Tembesi, Kabupaten Batanghari. Upaya pemadaman yang dilakukan warga tidak membuahkan hasil. Selain menggunakan mesin pompa air, pemadaman juga dilakukan warga dengan menerjunkan satu unit alat perak. Lebih dari tiga pekan kebakaran di area tambang minyak ilegal di Dusun Senami, Desa Jepak, Kecamatan, Muarat Tembesi, Kabupaten Batanghari. Hingga kini belum dapat dipadamkan. Warga sekitar bersama warga SAD, Babin Sajepak, turut ikut berjubahku memadamkan api yang telah membakar hutan tahura tersebut. Minimnya sumber air serta sulitnya menjangkau lokasi kebakaran menjadi kendala dalam melakukan pemadaman. Meski demikian, warga tak menyerah dan terus memadamkan kebaran api dengan sekuat tenaga. Setelah menggunakan mesin pompa dan selang, warga juga mengerahkan satu unit alat perat untuk memadamkan api. Namun, meski berbagai upaya telah dilakukan, kebaran api di lokasi tambang minyak ilegal ini tetap saja sukar untuk dipadamkan. Alhamdulillah pada hari ini, kita masih ada yang lebih peduli lagi, yaitu TNI Angkatan Darat, Babin Sajepak ya, dari Koramil Muarat Tembesi. Dua orang turut mendampingi. Jadi, kegiatan ini kami turut didampingi dan usaha memadamkan api dengan secara berbocong royong atas permohonan masyarakat-masyarakat untuk mereka mendampingi. Kemudian, ketua patut kami menurunkan langsung tim yang ahli dalam pemadaman api seperti ini. Aktivitas sore ini masih berlangsung aman, aman, baik, dan terkawal. Kondisi hutan yang terbakar di area sumur minyak ilegal tampak kiantandos. 10 hektare lebih hutan tahura Sultan Taha Saifuddin disenami kini ludas di lahap api. Kepulauan api disertai asap hitam masih tampak membumbung tinggi. Sementara petugas gabungan bersama warga masih terus berupaya melakukan pemadaman. Selamat Riyadi, Jek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!